Sedikitnya 18 rumah dan 1 tempat ibadah terendam banjir di Kampung Sukadamai, Dusun Pelanjau, Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas. Ketinggian banjir yang merendam pemukiman warga itu kurang lebih 1 meter. Beginilah kondisi rumah warga Kampung Sukadamai di Dusun Pelanjau, Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang terendam banjir. Menurut pantauan warga, ada sekitar 18 rumah dan 1 surau yang ikut terendam banjir setinggi 1 meter ini. Hingga sampai selasa siang, sebagian warga kampung ini masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing dengan membuat panggawan di dalam rumah dari kayu seadanya. Genangan air di kampung ini menurut warga mulai terjadi pada hari Sabtu 23 November lalu dengan ketinggian air awalnya mencapai 5 hingga 10 cm. Kemudian keesokan harinya ketinggian air bertambah menjadi 15 sampai 30 cm. Karena musim hujan terus berlanjut pada hari Senin, ketinggian air pun makin bertambah bahkan mencapai 1 meter. Yang sudah kami datangkan ada 17 rumah dengan 75 orang warga. Yang satu rumah itu sudah mengungsi kemertuanya karena tidak terkena banjir di depan. Terus untuk dari masyarakat sendiri mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk bahan makanan karena banjir ini sudah 3 hari mereka rasakan. Untuk hari ini yang paling dalam, sekitar 1 meter. Untuk pemerintahan desa kepada pemerintahan kecamatan, baik itu kebupaten, untuk menyeluruhkan bantuan, baik itu berupa selimut, obat-obatan, bantuan. Jumlah penduduk di Dusun Pelanjau RT 13 RW 06 Desa Bukit Sigoler. Kecamatan Tempas ini tercatat sebanyak 74 kakak dengan 220 jiwa. Warga memperkirakan banjir terjadi akibat kiriman curah hujan yang tinggi sehingga menambah debit air dari hulu sungai Dusun Pelanjau. Ditambah lagi dengan luapan air pasang dari sungai Sembangkau. Masalah banjir di kampung kami ini kami mengembangkan yang terjadi 3 hari sudah banjirnya sekitar 1 meter. Dari akibat banjir hujan selamat 3 hari, kami tidak bisa membuat apa-apa. Banyak yang anak-anak sakit, terus batuk-batuk yang demam-demam. Dengan kejadian itu, kami mengharapkan bantuan dari pemerintah, desa, kecematan, dan kebupaten. Berikan bantuan kepada kami, baik itu obat-obatan ataupun sembako apapun. Walau tak ada korban jiwa akibat dari banjir ini, namun sudah ada warga yang mulai menderita demam dan sakit perut. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin, One TV memberi tekan.